ini nyiprat ini gimana sih orang ini selamat sore jadi mau pulang tapi hujan jadi itu hujan lumayan gak deres banget tapi kalo gak pake mantel ya basah terus beruntungnya saya bawa jas hujan disini ini sepatu saya masukin dan saya pulang mau pake sandal kalau pake sepatu basah jadi hari ini pulang kantor mau hujan-hujjan oke kita persiapan dulu ini jadi pulang ini hujan sebenernya mau pake mantel tapi kok kayaknya gak deres banget hujannya jadi gak pake mantel terus cycling cap sama kaos tangan saya pindahkan dulu saya masukin tas dulu ini mau pulang ini di bike link cap sama kaos tangan saya masukin takut basah masuk ini sandal sepatunya saya masukin tas biar gak basah jadi pulangnya pake sandal jepit sandal jepit kantor sengaja gak pake jas hujan karena gak begitu deres terus besok WFH masuk lagi hari Kamis jadi kalo misalkan basah gak apa-apa pakean ini jadi mari kita sepedaan pulang ke kantor nah ini juga gak pake jas hujan yang penting santai aja jadi gini kalo hujan apa banyak lebih banyak mobil yang lewat di pinggiran jalan seperti ini tuh genangan air semua jadi kalo misalkan sepedaan hujan-hujan terus harus melintasi jalur sepeda susah juga ini juga banyakan genangan air nah ini oh air ini nyiprat jadi susah apa risikonya pespeda itu kalo musim hujan gini kecipratan ban kecipratan air dari ban motor atau ban sepeda apa mobil hujannya itu kadang kalo disini gak begitu deres disekitaran UNJ biasanya deres banget hahaha kadang juga nanti disekitaran kos gak deres tapi lihat disini pake mantel semua jangan-jangan disana deres bahaya ini ada pespeda juga ada 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 kerja kerja yang lagi ini gimana sih orangnya nggak ada yang mau ngalah jadi kayak gitu Nah itu buat pengguna kendaraan roda 4 atau roda 2 ini kan jalur markanya kan belok kiri itu jalan terus jadi kalau kayak mobil itu nutupin separuh jalan kalau misalkan ada mobil mau belok kiri dia enggak bisa ketutup sama mobil depan semayang juga hujannya tapi nggak papalah udah terlanjur basah tapi nggak basah-basah banget sih Oh ya tadi hampir ada miss juga sama mobil tadi sama motor waktu di dekat Hotel Porta lagi jadi arah ke tempat kolam renang UNJ arah ke belok kolam renang UNJ jadi tadi tadi ada motor sama mobil saya sudah ngasih kode buat mau lurus dulu karena saya naik sepeda dan kecepatan saya juga nggak begitu kenceng santai tapi motornya tadi nggak ngeh mungkin asal belok aja betok kanan aja terus eh mobilnya yang belakang juga ikutan tapi Alhamdulillah maksudnya mereka juga sempat ngerin yang mobilnya terima kasih untuk mobilnya mohon maaf kalau misalnya tadi ada miss terus ya semoga ketepannya kita sama-sama saling memahami kalau ada pendapatnya ke sepeda ngasih kode misalnya gitu ya tolong di dikasih jalan yang penting kita sama-sama tahu aja pokoknya tetap semangat teman-teman bersedia meski hujan jangan lupa kalau lampu merah tetap berhenti selama itu merah jangan merobos lampu merah terus karena musim hujan masih banyak kenangan ya kalau misalkan ada motor atau mobil agak kencang ya sadar diri kita harus minggir biar kami keperhatan supaya sekian dulu pokok hari ini tetap semangat tetap berpeda tetap kelihatan dan daaaah